Intro Shalom Teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Yaitu Ada tujuh cara Membuat orang Jatuh cinta pada kita Dalam waktu singkat Ada beberapa catatan Yang pertama Orang tersebut Jelas masih single Jomblo dan kamu juga jomblo Nah kemudian yang kedua Yang perlu dicatat adalah Singkat disini masing-masing Relatif Singkat yang menurut saya belum tutup singkat Menurut dia Singkat menurut dia belum tutup singkat menurut saya Artinya disini saya ungkapkan Dengan kata singkat Dan apa yang coba saya sampaikan disini Adalah Dengan cara yang baik Dengan cara yang benar Dengan cara yang elegan Dan saya tidak menyarankan teman-teman Untuk menghalalkan segala cara Jalan pintas Pergi ke orang pintar Ke paranormal Baca-baca mantra Baca-baca doa Ke gunung kawi Jangan pernah lakukan itu Orang beriman Orang beragama Tidak melakukan itu Lakukan saja hal benar Hal baik Maka itu akan sangat efektif Untuk kemudian dia Jatuh cinta padamu So berikut ini Cara membuat orang Jatuh cinta pada kita Dalam waktu singkat Yang pertama Menjaga kontak mata Jadi Ketika teman-teman Ngobrol dengan dia Sekali lagi Bukan dengan hal-hal yang aneh-aneh Kontak mata disini Bukan berarti kamu Entah kayak istilah orang Pelek-pelek apa No Bukan dengan itu Tapi kontak mata disini adalah Kontak mata yang menunjukkan Bahwa kamu senang Kontak mata yang menunjukkan Bahwa kamu happy Kontak mata yang menunjukkan Bahwa kamu bersemangat Ketemu dengan dia Kamu bersemangat Ngobrol dengan dia Dan taukah anda Bahwa mata itu bisa berbicara Mata itu bisa menyampaikan pesan Sekalipun kita gak ngomong Dari cara kita melihat Kita bisa menyampaikan pesan Dan orang bisa menilai Ya Jadi cobalah jaga kontak mata Dengan dia Setiap kali kalian ngobrol Supaya dia bisa tau Kira-kira kamu senang gak Kira-kira kamu happy gak Dan itu yang membuat dia Menilai Setiap kali ketemu kamu Kamu itu Kamu itu terkesan Senang sama dia Setiap kali ketemu kamu Kamu itu terkesan semangat Dan itu yang membuat dia Jadi tertarik Dengan Kamunya Itu yang pertama Menjaga kontak mata Yang kedua Perlakukanlah dia Dengan sangat Sangat Spesial Artinya Dengan sangat Sangat spesial Dalam arti yang benar Kalau saya bilang Dengan sangat spesial Bukan berarti kamu Kasih tubuhmu Enggak Bukan berarti kamu Gak jaga kesucianmu Enggak Artinya Kalau kamu Perlakukan dia spesial Artinya Setiap kali dia chat Usahakanlah cepat Membalas Setiap kali dia telpon Usahakanlah cepat Angkat telponnya Sekalipun Kamu sibuk mungkin Kamu lagi kerja mungkin Tapi kamu memberikan Pengertian Kamu memberikan pengorbanan Artinya disitu Ya Kamu Perlakukan dia spesial Dalam arti yang benar Ada orang Ya Ada orang Karena memperlakukan Orang itu spesial Apakah mungkin orang itu ganteng Kaya Ya Sampai tidak menjaga kesuciannya Kesuciannya pun Dia berikan Itu hal yang salah Yang saya maksudkan disini adalah Dengan cara yang benar Dengan cara yang baik Yaitu Sikapmu Responmu Perhatianmu Ke dia Ya Itu akan sangat efektif Untuk kemudian dia Tertarik dengan kamu Karena Kamu Menjadikan dia Sangat Sangat spesial Itu yang kedua Nah kemudian yang ketiga adalah Tunjukkan Bahwa Anda Adalah orang yang Terbaik Adalah orang yang Berkualitas Saya punya om Om saya bilang begini Joe Kalau kamu mau dapat Nilai 8 Maka kamu harus Bernilai 8 Kalau kamu mau dapat Nilai 9 Kamu harus nilai 9 Artinya begini Tingkatkan Kualitasmu Kalau kamu mau dapat Yang berkualitas Jadilah yang terbaik Kalau kamu ingin Mendapatkan yang terbaik Karena begini Yang terbaik Mau sama yang terbaik Yang berkualitas Mau sama yang berkualitas Untuk itu teman-teman Ya Perbaikilah Dirimu Jadikan dirimu lebih baik Lebih berkualitas Berhenti malas Berhenti buang-buang waktu Berhenti mengerjakan Dan melakukan sesuatu Yang tidak Membangun dirimu Stop Supaya Engkau menjadi Pribadi yang terbaik Pribadi yang Berkualitas Itu yang ketiga Tunjukkan Bahwa Anda Adalah orang yang terbaik Jadi Dia Kagum Dia Happy Karena dia lihat Wah ini orang keren banget Ini orang berbobot banget Berkualitas banget Itu yang kemudian Membuat dia Tertarik ke kamunya Ya Itu yang Ketiga Yang keempat Please Jadilah Dirimu Sendiri Kayak Jonathan Di dunia ini Hanya ada satu Jonathan Tidak ada dua Jonathan Hanya ada yang persis Seperti saya Hanya ada satu Ngapain saya Seperti si Anto Atau seperti putra Ngapain saya Seperti mereka Karena Anto Ataupun putra Mereka cuma satu Ngapain Artinya begini Ketika teman-teman Jadi dirimu sendiri Maka warnamu Menjadi kuat Karaktermu Menjadi kuat Itu yang Buat kamu Jadi percaya diri Itu yang Buat kamu Jadi kayak Menarik banget Karena kamu Menjadi dirimu Sendiri Please Stop Menjadi diri Orang lain Karena Banyak orang Sesungguhnya Pengen seperti kamu Ya Jadi Jangan Berusaha Menjadi diri Orang lain Stop Lakukan itu Ya Itu yang Keempat Yang kelima Jadilah Jadilah pribadi Yang friendly Atau istilahnya Rama Artinya begini Kamu orangnya Suka menyapa Halo Apa kabar Selamat pagi Kamu juga orangnya Gampang senyum Mudah senyum Terus juga Ceria orangnya Terus Memberikan kata-kata Yang membangun Kata-kata Yang membangkitkan Semangat Kamu juga orangnya Apa ya Orangnya Gak gampang marah Gak gampang kecewa Pokoknya kamu orangnya Friendly banget Nah orang yang friendly Itu punya tempat Di hati banyak orang Orang yang friendly Itu menyenangkan Orang yang friendly Membuat orang senang Orang bahagia Dan ini yang kemudian Membuat dia Tertarik sama kamu Karena didapati Kamu orangnya friendly Ramah Dan Kita gak bisa bilang Tapi aku udah begini Bawaannya Gak bisa Gak ada yang bilang Begitulah bawaanmu Apalagi Kamu berpuas diri Dengan Karakter Atau pribadimu Yang Belum Berkualitas Ngapain Artinya Jadilah Pribadi yang Friendly Artinya Bisa diubah kok Yang Intonasinya Gimana Yang kasar Ngomongnya Pembawa Bisa diubah semua Jadi Menyenangkan Ya saya gak bisa Gak bilang anda Jadi seperti suku ini Atau suku ini seperti ini Enggak Tapi paling tidak Benerlah Asiklah Cara ngomongnya Pribadinya Sehingga Menyenangkan Bagi banyak orang Itu yang Kelima Yang keenam Berikanlah perhatian Yang tulus Perhatian yang tulus Ini sangatlah Powerful banget Untuk membuat dia Kemudian tertarik Jatuh hati Ke kamu Kamu memperhatikan Pekerjaannya Kamu memperhatikan Apa yang direncanakan Kamu memperhatikan Dia lagi ada masalah Tidak Apalagi Kamu memperhatikan Orang tuanya Oh itu Sangat Powerful banget Dan apalagi Orang tuanya Senang sama kamu Apalagi Kalau orang tuanya Kepengen Punya Menantu Seperti kamu Itu Efektif banget Untuk buat dia Jatuh hati Dan Jatuh cinta Padamu Itu yang keenam Dan yang terakhir Yang ketujuh Cara membuat orang Jatuh cinta pada kita Dalam waktu singkat Adalah Berikanlah Pujian Dan Dukungan Apapun yang dia kerjakan Apapun yang dia lakukan Selama itu baik Selama itu benar Please Puji dong Berikan apresiasi Kamu keren Kamu luar biasa Dukung Dukung apa yang dia kerjakan Dukung apa yang dia mimpikan Dukung apa yang dia harapkan Selama itu benar Dan dukungan itu Akan buat dia tambah semangat Dukungan itu Akan buat dia tambah percaya diri Dukungan itu Akan buat dia bahagia Dan itu membuat dia Tertarik ke kamunya So yang ketujuh Berikanlah pujian Dan Dukungan Dan saya berharap Seseorang yang kamu sukai Demis diri kalian bisa bertambah dekat Bertambah dekat Dan Berhasil Oke Tetap semangat Anak-anak muda Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you